Ya ini kondisi di warung Bokyem. Warung Bokyem ini warung tertinggi di Indonesia. Jadi warung ini sudah ada sejak tahun 1994. Dan Bokyem ini sudah punya rumah bagus di bawah, di sekitar Magetan. Tapi tidak ditempati. Bokyem memilih berbisnis di ketinggian, di dekatnya puncak Gunung Lawu. Ya, kondisinya seperti ini. Ini camp para pendaki yang nanti habis menge-camp di sini biasanya naik ke puncak di Gunung Lawu yang terakhir jauh dari tempatnya. Posisinya di kira-kira di sini. Ini sejumlah pendaki yang mau naik. Ya, badai di kawasan puncak Gunung Lawu. Kita akan menaiki puncak Gunung Lawu yang saat ini sedang diterpah badai. Bukan. Bukan aja. Ayo, man. Bukan aja. selamat menikmati hai 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 capek-capek belum panas habis makan Iya mana tuh kan Oh iya ini guys bunga Odil West sangat bisa ketemu bumbu kan masih bumbu ada lagi badai apa masih istilah ini badai kering badai kering istilah bikinan sendiri badai kering hai 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 karena soalnya ada badai yang disertai jan ini perjalanan menuju puncak lawu jalur pintas dari belakang dari belakang Oh warung bojem resikonya seperti ini masih terja anginnya luar biasa Oh angin teman-teman lihat guys anginnya luar biasa sangat cincang hai 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 Ayo kita terus naik menuju puncak tak lawu di ketinggian 3200 lebih anu nafas mas tahan nafas kunci ketahanan naik gunung kabar siap minta tidak siap minta artinya tidak boleh bernapsu ya ketika kita naik enggak boleh bernapsu ya setapak demi setapak kita lewati nanti kalau nafasnya sudah mulai kembali pulih kita naik lagi kuncinya disitu kalau kita nafsu yang kita utamakan capek pasti tidak sampai ini perjalanan menuju puncak lawu modalnya adalah sabar kerikir sama pasir kalau penyapai berhenti kita jalan lagi anginnya yang lebih kuat wow oh ini perjalanan bersama alumni SMA2 Ponorogo teman-teman yang usianya sudah sudah tua 250 tahun bahkan beberapa diantarnya berusia 55 tahun sabar lihat anginnya seperti ini dan ini baru pertama kali terjadi pada musim badai tahun ini selamat menuju pelan kita jalan lagi setapak woh lihat lihat ya anginnya luar biasa jadi tadi kita ada di sana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang ini langsung naik langsung naik nampak ada pos lagi ayo lanjut ya sabar kita ngevlog untuk channel Surabaya online eh sorry channel Surabaya Oke guys kita lanjut nanti ketika kita sudah ada di puncak Gunung jadi mana Mas? Oke jadi? jadi Bitar Pak Oh Bitar Pak ini teman-teman pedagian melalui jalur-jalur khusus ini suara angin bisa anda rasakan anginnya sangat keras bahkan suaranya kayak suara bergemuruh kayak baling-baling helikopter waduh berdebu Gunung lawu saat musim kemarau panjang airnya keras ya suaranya kayak anunya airnya katapai yo oh ee 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 di atas juga angin mas iya kenceng kenceng banget oh iya baru debu oh debu berdebu juga banyak banyak temen-temen di atas banyak Oke mencukup ya hari mau enggak mas iya oke guys sekarang kita sudah memasuki puncak gunung lawu di ketinggian di 3252 di atas permukaan laut ini sudah banyak temen-temennya rombongan dari pendaki oh ini ya pas puncaknya selamat ini penandanya ya di puncak lawu terdapat menara sebagai penanda pas puncak lawu disini sudah banyak temen-temen dari pendaki yang berfotoria puncak pas gunung lawu penandanya cukup bencang selamat menikmati sekarang kita bisa lihat para pendaki setan buah strom tark ini suasana di puncak pas gunung laut dari mana mas dari puncak ini kita bisa menyaksikan bisa menyaksikan view sekitar gunung laut sebelah gunung laut ini terletak di sejumlah kabupaten ya ini kabupaten sebelah timur kabupaten Magetan sebelah barat kabupaten Karanganyar dan sebelah utara kabupaten Kawi ya ini teman-teman yang ya mengibarkan bendera merah putih di atas ketinggian gunung laut pada musim kemarau kali ini dengan badai yang sangat kuat 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 sisi barat dari puncak gunung melawuh kita bisa nyaksikan awan jelas pemandangannya sangat indah di sebelah sana mungkin wilayah Karanganyar ini kita coba dekati para pendaki yang mengibarkan sendirah selamat menikmati ini sisi ini sedang berservis terima kasih 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 mau nyanyi-nyanyi lagu apa yang mau? lagu itu wonderful damailah saudaraku damailah saudaraku damailah negeriku barang saudara jangan dijadikan budaya baru yang lagi ternyata merayakan perpisahan padahal belum UN dikenang-kenangan terakhir dia sampai ke puncak gunung lau dia menyuarakan perdamaian cm2 s 1 makan-makan emak o随kan lokal Oh kearifan lokal satunya makan madu di puncak lau sayang kalau nggak menikmati keindahan dan makanan oke sini laporan dari puncak Gunung Awu yang saat ini sedang musim kemarau dan dilanda badai yang ketemu di lain kesempatan